Hai rapat paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Marsuki Ali selasa 11 Juni menetapkan 23 calon anggota badan pengawas konsumen nasional atau BBKN periode 2013-2016 Ketua Komisi 6 DPR Erlanggar Tarto dari fraksi Partai Golkar dalam laporannya mengungkapkan Komisi 6 DPR telah melakukan written properties dengan mengundang ke 23 calon pada 27 Mei 2013 lalu hasilnya semua calon dinyatakan layak oleh Komisi 6 DPR visi dan misi serta tanya jawab langsung dilakukan anggota Komisi 6 DPR dengan para calon anggota BBKN selanjutnya para calon anggota BBKN yang telah disetujui DPR akan diserahkan kepada Presiden untuk dilantik menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 35 ayat 2 tentang perlindungan konsumen bahwa anggota BBKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah dikonsultasikan dengan DPR menurut Erlanggar Tarto berdasarkan hasil hui dan propertes akhirnya Komisi 6 DPR menyimpulkan bahwa 23 calon anggota BBKN yang diusulkan pemerintah layak untuk menjadi anggota BBKN periode 2013-2016 selanjutnya melalui pembinaan DPR untuk disampaikan kepada Presiden ke-23 calon anggota BBKN menurut Hartarto sudah sesuai dengan ketentuan normatif dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 pada pasal 37 butir F yang menyebutkan para calon anggota BBKN harus memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang perlindungan konsumen harapannya mereka dapat menjalankan tugas sesuai integritas dan moral yang tinggi selain itu mereka diharapkan dapat meningkatkan prestasi kerja yang jauh lebih baik dibandingkan keanggotaan dan periode sebelumnya timdipalemen.com mewartakan Terima kasih